selamat siang sobat oke sobat kosijo jumpa lagi dengan saya kali ini saya ada kipas angin mereknya kapoi wukala pokoknya merek-merek jina itulah teman oke kasusnya kenapa ini kita lihat kasusnya nah ini perawatan teman nah ini mau muter gak jadi tuh tuh coba di speed yang tertinggi pokoknya angin teman sebenarnya mau muter cuman gak jadi oke kita buka saja untuk perawatan kipas angin seperti ini kamera oke kita buka penutupnya ini penutup ini bagi teman-teman anak kos yang terimpi panjir-panjir begini jadi sebenarnya kotor teman-teman ini seret nih teman-teman ini seret nih saya buka ini bukanya bukan ke kiri tapi ke kanan tuh nah bagi teman-teman yang nah ini bukanya ke kanan ya tuh jadi bukan ke kiri ini kalau ke kiri dua loh malahan oke kemudian kita cabut nah ini kotor perlu dibersihkan dicuci kek atau dilap ini ini ya sangat kotor bagi anak-anak teman kos terus ini ada bundet-bundet seperti ini ini bikin seret-seret juga tapi ini masih seret teman tuh masih seret seret banget akan saya berikan pelumas teman-teman kos kalau tidak punya pelumas cukup ditetesi dengan minyak kayu putih ya tapi ini saya punya pelumas akan saya coba oke saya punya pelumas minyak rantai motor teman-teman ya tuh gambarnya rantai motor ya minyak rantai akan saya coba untuk menyemprotkan di asnya ini nah terus dietek-etek teman-teman ini enak nih oh ini seret tenang-tenang tidak bisa maju mundur ini kotor benar ini kering ini teman-teman ini bisa-bisa di belakang juga perlu dibuka teman-teman oh ini dibuka sekalian teman-teman kalau ini ke kiri yang ini ini ke kiri jadi pempraktekan seperti ini sebenarnya sahabat kau siju sudah sering tak akut ini kalau teman-teman di rumah pakai minyak kayu putih bisa cuma kalau ada minyak ini ya lebih mudah teman-teman ya itu kok isi seret teman-teman karena masih seret kita akan buka ini penutupnya masuk isi seret oh ini untuk kita buka teman-teman ini dicukil kita buka teman-teman ini apa-apa ya tiga reta yang bisa menunggu ini ini pakai embur di sini kita cabut ini tinggal ini tinggal ini ini di sini kita coba sempat teman-teman harus berani buka teman-teman nah ini sekarang kan ini lopo ini sekarang ngenteng nih tinggal membersihkan akan saya coba kasih kipas teman-teman saya coba kasih kipas terus diunyarni ini ada penutupnya kita baut dulu nah bautnya ke kiri untuk mengencangkannya oke nah ini ini sudah pasti muter teman-teman akan saya colok nah tuh muterkan walah lebulnya waa nah kipasnya sudah muter teman-teman jadi caranya tadi dibuka kemudian pokoknya kalau tidak punya minyak rantir pakai minyak gak perlu dibuka teman-teman ini pakai minyak kayu putih kita kasih nanti kalau sering masak itu punya minyak bekas minyak goreng itu kasih aja itu pas ngasih minyak minyak gorengnya dicampur dengan minyak motor itu bisa oke sekarang kita cuci dulu atau bersihkan dulu yang penting sudah muter saya akan mencoba membersihkan kipasnya dulu oke penutupnya dilap diobain ketorok sikit-sikit lah teman-teman ini kalau pas begini dicampur dulu teman-teman untuk ini kalau punya kuas pakai kuas nah ini dicampur dulu listriknya terus kipasnya sudah saya cuci dijemur dulu biar kering kemudian penutupnya ini juga di dilap teman-teman banyak debunya tuh ya kalau ada waktu dicuci teman-teman dijemur nah ini debunya kan banyak banget teman-teman tuh oke hmm oke pokoknya banyak banget debunya mereknya Kapu Wiyuk ya ini harganya sangat murah dipasuk ini oke 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 kita pasangkan disini jangan lupa penutup belakang dulu yang dipasang di belakang ini pasangnya enak cuma ditelusuk-delusukkan aja begini ini dipasang di bawahnya itu lalu sudah ditelesepkan muli cetet-cetet gitu udah lama tuh sudah kenceng terus ini ada bautnya di sini temen nah obeng ya beli-beli obeng bekas motor kan ada obengnya itu untuk naik turun kemudian kita pasang penutupnya belakangnya ini nyantol di sini temen ini ada centilan dua ini nyangkut biasa centilannya dua gitu nggak jadi nah tuh nempel sini tengahnya bolong nah ini ke kanan kok nggak mau penutupnya ke kanan ke kanan tuh kalau mau udah kan kencengin temen tuh ya cewek juga bisa ini tempoh hari cewek pernah tak ajarin begini bisa pasang sendiri kita pasang di sini ada lubang ini ya ini ada lubang ini dipaskan dengan centilan di sini nih biar masuk biar tidak melok muter nah yuk ngencenginya dia ke kiri ngencenginya nah Hai Oke kemudian kita ambil penutupnya nah ini ngerotok anginya di rumah nih 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 kita paskan aja Hai ini di mereknya biar biar di gitu biar di bawah nah biar like dideloknya enak gitu oke udah dipasang sebelah dulu putih-putihnya ini kemudian kita cantrolin di sini nah eh eh setiap nih kalau sudah diopeng temen di bawah itu dikencangin nanti biar dipas-paskan lagi yang kurang pas nanti ini dimasukkan lagi di obeng biar kencang Oke dirasa udah kencang di tengah-tengahnya temen tipas ini nah nih akan terus dikencangin lagi ya kira-kira dirasa sudah kencang sudah oke nah kipasnya sudah oke kembali temen tuh coba sekarang kita hidupkan kita colok ke listrik terus kita pencet yang paling rendah tuh wah betul banyu nih tuh wah tiba-tiba yang paling kencang ini tuh yang atas paling rendah nih ya yang atas paling rendah tapi juga langsung bisa muter temen tuh tuh ya lumayan temen masih bisa untuk kipasan lagi tidak perlu beli baru kasihan orang tua di rumah jadi di kos buka-buka aja nggak perlu dandak nih kalau bawa dandak nih ini bisa ditarik ongkos 35.000 tapi nggak kotor ya nggak papa dibawa ke tukang servis Oke sahabat kau situ itu saja terima kasih sudah bersama saya ya mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi temen-temen terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati